Intro Menko perekonomian Hatta Rajasa menganggap pemerintah sudah bersikap tegas atas kasus penyedapan oleh Amerika Serikat dan Australia. Menurut Hatta, sikap tegas tersebut adalah dengan meminta penjelasan kepada pemerintah Amerika Serikat dan Australia terkait tindakan tidak terpuji kedua negara tersebut. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang menjadi salah satu korban penyedapan oleh Amerika Serikat dan Australia meminta pemerintah Amerika Serikat dan Australia untuk menjelaskan motif penyedapan ke petinggi Indonesia itu. Penjelasan itu menyangkut penyedapan pembicaraan apa saja yang dilakukan pada tahun 2009 lalu. Alasannya, aksi penyedapan itu merupakan tindakan tanpa etika. Terlebih-lebih terhadap jantung Indonesia, yakni presiden dan sejumlah pembantunya termasuk dirinya. Namun Hatta membantah jika pemerintah tidak tegas terkait aksi penyedapan itu. Lantaran sudah menarik para duta besarnya di kedua negara tersebut. Kita baru saja tahu kok sudah dibilang permisi. Kita memanggil duta besar kita pulang itu suatu tindakan diplomatik yang keras. Momennya Pak tahun 2009, Pak melihat motifnya apa Pak Kira-Kira? Saya, kita tunggu penjelasan dari Australia. Pada bulan Agustus 2009 itu, itu apa? Kenapa? Ada apa? Kita minta penjelasannya, kita jangan menduga-duga. Nanti kita ngomong menduga begini, mereka membantah. Kita minta penjelasan dulu apa motifnya. Sebelumnya, Radio Australia memberitakan pembocoran materi intelijen oleh mantan analisis intelijen elektronik Amerika Serikat, Edward Snowden. Materi yang dibocorkan Snowden itu, bahwa Australia telah menyadap pembicaraan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat lainnya pada tahun 2009 lalu. Sejumlah pejabat yang disadap selain Presiden adalah Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres Budhoyono, mantan Wapres Yusuf Kala, dua jubir Presiden Dino Patijalal dan Andi Malarangeng, sementara para menteri yang juga disadap waktu itu adalah Hatta Rajasa yang sebelumnya menjabat sebagai Mensesnek, Menko Equin Sri Mulyani, Menko Polhukam Yudhoyono AS, dan Menteri BUMN Sofian Jalil. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia terkait ulah Australia yang menyadap pemerintah Indonesia mendapat apresiasi dari Komisi 1 DPR RI. Anggota Komisi 1 DPR Tantowi Yahya menilai penarikan Duta Besar Indonesia tersebut merupakan langkah awal untuk memutus hubungan diplomatik. Komisi 1 DPR RI mengapresiasi sikap pemerintah yang menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia sebagai salah satu upaya sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap upaya penyadapan yang dilakukan Australia. Anggota Komisi 1 DPR Tantowi Yahya menilai penarikan Duta Besar Indonesia merupakan langkah awal untuk memutus hubungan diplomatik. Namun Tantowi meminta pemerintah juga tidak terlalu lama untuk memutuskan hubungan dengan Australia. Tindakan keras ini menurut Tantowi sudah waktunya dilakukan karena tidak ada niat baik dari pemerintah Australia yang enggan meminta maaf. Dali yang dilontarkan Perdana Menteri Australia Tony Abbott bahwa aksi penyadapan merupakan suatu hal yang rumrah sebagai metode pengumpulan informasi sama sekali tidak dapat diterima. Kembali kerjasama-kerjasama yang sudah terjalin maupun akan terjalin antara kedua negara. Ini sebagai siknyal ketidaksenangan kita terhadap aksi penyadapan yang sudah dilakukan sejak lama oleh pemerintah Australia ditambah lagi dengan sikap mereka yang menganggap ini enteng-enteng saja. Jadi menganggap ini bukan isu besar, diantara bagi kita ini adalah pelanggaran. Sebelumnya pihak pemerintah Australia memberikan pembelaan bahwa dugaan penyadapan yang dilakukan tidak ubahnya seperti kegiatan mengumpulkan informasi. Australia menilai pengumpulan informasi ini juga biasa dilakukan oleh setiap negara di dunia. Atas tindakan Australia ini, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Martin Atalegawa akhirnya memanggil pulang Dubas Indonesia Najib Ripat dari Australia. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Kita ke informasi lain. Pasangan Arief Erwin Mansyah, Sakrudin akhirnya menjadi pemenang pemilu kada Kota Tangerang setelah kemenangannya dikuatkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang dibacakan selasa pagi. Sebagai pasangan yang terpilih, Arief mengatakan akan menjalankan amanat untuk memimpin Kota Tangerang bersama wakilnya dan kesempatan tersebut akan digunakan sebaik-baiknya. Dalam amar putusan sidang sengketa pemilu kada Kota Tangerang selasa pagi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa menyatakan, pasangan calon pemilu kada Tangerang 2013, nomor urut 5 Arief Erwin Mansyah, Sakrudin, dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk memimpin Kota Tangerang untuk perode 2013-2018. Putusan MK tersebut berdasarkan perolehan suara masing-masing pasangan calon pemilu kada Tangerang 2013, dimana untuk pasangan nomor urut 1 Harimulyazen Iskandar memperoleh 45.627 suara. Pasangan nomor urut 3 Tubagus Wandi Gumelar Surat Nobubakar meraih 121.375 suara. Pasangan nomor urut 2 Abdul Syukur Hilmi Fuad 187.003 suara. Dan pasangan nomor urut 5 Arief Erwin Mansyah, Sahrudin 340.810 suara. MK juga berkesimpulan tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang dalam pil kada Tangerang 2013. Menikapi putusan tersebut pasangan Arief dan Sahrudin dalam konferensi persnya yang digelar usai pembacaan putusan pemilu kada berjanji akan menjaga amanat dan menjalankan tugas yang sudah dipercayakan untuk memimpin Kota Tangerang. Dan mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada kami senantiasa mendapatkan doa dan dukungan seluruh masyarakat untuk melanjutkan pembangunan di Kota Tangerang. Sementara itu diketahui dalam putusannya MK juga menyatakan pasangan calon nomor urut 4 Ahmad Marju Kodri Gatot Supriyanto didiskualifikasi sebagai peserta pil kada Kota Tangerang 2013 karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Eko Yulianto melaporkan. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra memberikan somasi terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU. Somasi tersebut diberikan berkaitan dengan ditemukannya 3.750.231 daftar pemilih tetap DPT bermasalah. Dengan membawa satu unit mobil box berisikan alat bukti berupa temuan DPT bermasalah, Partai Gerindra menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa Siang. Maksud dan tujuan dari partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut hendak melayangkan somasi kepada KPU terkait temuan sekitar 3.750.231 daftar pemilih tetap DPT bermasalah. Guna memperkuat somasi, Gerindra membawa alat bukti berupa 120.000 halaman DPT bermasalah yang telah di-print out. Diwakili oleh Ketua DPP Partai Gerindra bidang advokasi, Habibu Rohman mengatakan penyampaian somasi ini adalah bentuk kekecewaan Partai Gerindra terhadap KPU yang mengotot menetapkan DPT yang masih sangat bermasalah pada pleno tanggal 4 November 2013 lalu. Padahal sudah jelas bahwa permasalahan DPT bukan saja persoalan 10,4 juta pemilih tanpa NIK, tetapi juga masalah lain terkait potensi pemilih ganda. Berawal dari ketidakpercayaan tersebut, Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pemenangan Pemilu Nasional Partai Gerindra melakukan penyisiran data DPT 14 hari terakhir dan berhasil menemukan potensi pemilih ganda di DPT pemilu 2014 dalam jumlah yang sangat signifikan, yakni sekitar 3.750.231 pemilih dengan nama, alamat, dan tanggal lahir persis sama yang masing-masing memiliki lebih dari dua kepemilikan NIK yang berbeda. Hari ini kami dari Partai Gerindra, saya Ketua Bidang Advokasi Gerindra, Ketua DPP, akan menyampaikan temuan kami mengenai 3.750.231 kasus DPT bermasalah. Kasus ini adalah kasus di mana ada beberapa, satu orang, ada satu orang yang tanggal lahir sama, kemudian alamat sama, jenis kelamin sama, tetapi memiliki beberapa NIK dan semua NIK tersebut terdaftar dalam DPT. Dengan adanya temuan tersebut, Partai Gerindra mendesak agar KPU dalam waktu 10x24 jam terhitung sejak somasi ini diberikan untuk menindaklanjuti temuan DPT bermasalah ini dengan melakukan pengecekan kelapangan secara langsung serta melakukan perbaikan DPT. Berdasarkan hasil pengecekan kelapangan tersebut, guna memastikan tidak adanya pemilih hantu atau ghost voter dalam pemilu 2014 mendatang. Dari Jakarta, Rizki Nur Muhammad melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya hari ini KPK kembali memeriksa Gubernur Banten, Ratu Atut Soisya. Informasinya setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton!